Halo guru-guru hebat, apakah sudah siap untuk mengajar atau masih memikirkan daftar hadir? Kita akan belajar membuat Google Form atau membuat daftar hadir dengan Google Form yang mudah direkap di akhir tahun atau akhir semester Supaya nanti ketika di akhir tahun atau akhir semester kita tidak capek-capek lagi menghitung satu per satu kehadiran siswa Nanti secara otomatis dia akan menghitung Begitu ya Bapak Ibu ya, tinggal masukkan rumus sedikit Oke, tapi ada yang perlu diingat Bapak Ibu Untuk daftar hadir semacam ini sebaiknya direvisi setiap 30 menit sebelum pembelajaran Tapi kalau yang pertama, yang pertama kali membuat memang butuh waktu agak lama Itu bisa dibuat kemarinnya atau berapa hari sebelumnya silahkan Tapi untuk yang berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu lama-lama membuatnya Jadi hanya perlu 30 menit sebelum pembelajaran dirubah dulu Supaya anak-anak bisa mengerjakan atau mengisi daftar hadirnya itu tepat waktu Oke, mari kita mulai Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa kita mulai dari halaman Google Lalu kita klik Google Apps, kita klik Drive Ya, lalu kita klik New Dan kita pilih More Ya, bagian More ini Kemudian Google Form Ya, kita sudah berada di halaman Google Form yang baru Seperti biasa kita ganti dulu nama filenya Ya, misalnya Kelas Biologi Oh, sorry Biologi 11 11 MIPA 1 Misalnya Ya, Bapak Ibu ya Oke, terus kita ganti di sini juga Biologi 11 MIPA 1 Oke Nah, terus kemudian Ya, kita buat di sini Aturannya Presensi Hanya dibuka Misalnya Pukul 07.00 Sampai 07.15 Misalnya ya Bapak Ibu ya Kemudian Setelah itu kita Tulis Oh, sebelumnya kita Ke setting dulu Collect email address Ya, jadi Kita membuat Semua Peserta itu Memasukkan alamat email address Kalau nggak ada email address Nggak bisa Karena ini harus pakai email Oke, email address Terus kemudian Response Receipt Jadi mereka akan menerima bukti Responnya Kemudian Klik always Gitu ya Bapak Ibu Kemudian Ini kita coba yang Tidak Tidak pakai institusi dulu ya Oke Terus ini dibiarkan saja kosong Kemudian yang di bawahnya ini Harus diisi Bapak Ibu Can edit after submit Sama See summary charts and responses Oke ya Kemudian Save Sudah Nah, kemudian Nah, kita bisa lihat di sini Bahwa ada email address Ya, begitu Tapi kalau pakai institusi Ya, kalau kita tadi Memklik institusi Email address ini Nggak kelihatan Itu nanti disimpan oleh Google Begitu ya Bapak Ibu Secara otomatis Dia akan menyimpan Alamat email institusi Tapi kalau tidak diklik Alamat email institusi Email addressnya muncul Oke, sekarang kemudian Pertanyaannya Nama Ya, secara otomatis Ya, Google sudah tahu Kalau nama itu Biasanya Short answer Karena anak akan menuliskan namanya Kemudian Required Kemudian kita tanda Plus Ya, tanda plus Nah, langsung Di bagian ini Kita harus menuliskan Tanggal dan jamnya saja Misalnya 13 Juli 2020 Pukul 07 Itu jam Kelasnya Gitu ya Bapak Ibu Kemudian Ini jangan short answer Ya, di sebelah kanan ini Kita pilih multiple choice Kemudian Option 1 Kita ganti Angka 1 Kenapa angka 1? Karena nanti kita mau Merubah Sorry Kita akan menghitung Semua Absent Atau semua Kehadiran siswa Jadi Satu kali kehadiran Itu kita bikin satu Jadi nanti dihitung Satu 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 Gitu ya Bapak Ibu Terus required Oke Sekarang Kita lanjut Ke bagian ini lagi Yang berikutnya adalah Kita klik bagian ini Bapak Ibu Add on Ya Nah Kemudian kita klik Form limiter Mungkin Bapak Ibu Tidak punya form limiter Jadi Di Chrome Bapak Ibu Belum ada form limiter Jadi harus install dulu Bagaimana cara Meng-installnya Ya Bapak Ibu Ke new tab Kemudian Klik Google Apps Ya Terus Pilih di bawah Cari di bawah Kalau tidak ketemu Klik more Lalu ketik disini Form limiter Form limiter Nah Nanti ketemu Seperti ini Bapak Ibu Form limiter Nah kebetulan Saya sudah ada Ya Jadi saya tidak usah install lagi Kalau Bapak Ibu belum ada Nanti dia masih berwarna Seperti ini Kalau saya punya Sudah hitam putih Berarti sudah saya install Nah Kalau Bapak Ibu Nanti yang belum install Silahkan di install aja Ya Add on Terus install Selesai Kemudian kembali lagi ke Tab Yang ini Ya Tab untuk Presensi tadi Oke Lalu kemudian Bapak Ibu Klik Bagian ini Nanti akan muncul Form limiter Seperti di tempat saya ini Oke Form limiter ini adalah Manfaatnya adalah Untuk menentukan Batas Waktu Presensi ini Dibuka Jadi setelahnya Tidak bisa dibuka lagi Jadi kita set limit Ya setelah kita set limit Ya setelah kita klik set limit Terus kemudian kita diarahkan ke halaman ini Kita pilih aja Date and Time Terus disini ada Select Date Ya pilih waktunya Nah karena ini untuk tanggal 13 Tadi kan kita sudah tentukan untuk tanggal 13 Juli Ya Juli 13 Kemudian jamnya Ya tadi kita sudah tentukan Paling lambat jam 7.15 Berarti Jam 7.15 Ya Ya diingat ya Bapak Ibu ya AM itu pagi sampai siang Siang sampai sore itu PM Oke ya Bapak Ibu Terus set Kemudian Save And Enable Oke kalau sudah kita close Nah kemudian Kita Klik Send Lalu kita klik yang bagian ini Bapak Ibu Ya klik link ini Terus kita dikasih alamat linknya Ya Copy Ya jadi seluruh ini akan di copy Terus kita berikan kepada anak-anak Bagaimana cara memberikannya anak-anak Melalui Google Classroom Oke kita akan masuk Google Classroom Ya Kita buka tab baru Jadi Bapak Ibu buka tab baru Kemudian Kita pilih Google Apps Terus pilih Classroom Kemudian Ya Kita pilih kelas Ya misalnya kelasnya yang ini Oke Nah Kita masuk Classwork Terus Create Ya Assignment Nah kita bilang anak-anak Presensi Presensi biologi 11 MIPA 1 Oke Option-nya Silakan diisi Pukul 07.00 sampai 07.15 15 Setiap Pertemuan Ya Oke Itu satu hal Kemudian Bapak Ibu harus kasih tahu lagi Bahwa Link Berikut Hanya berlaku Untuk Pertemuan pertama Oke Pertemuan kedua Dan berikutnya Harus memakai Link Edit Response Yang namanya Nanti Bapak Ibu bisa lihat Edit Response Di email Di email Kalian Itu ya Bapak Ibu Oke Nah terus kemudian Kita pilih disini Ya mau tanggal berapa Diberikan kepada anak-anak Kita kasih Anak-anaknya Oh di sebagian sini Schedule Ya Schedule Untuk tanggal 13 Juli Mulai pukul berapa 8 Oh sorry Pukul 7 Ya jadi 07 AM Sorry 07 AM Schedule Oke Ya Ini Masih belum muncul Bapak Ibu Nanti akan muncul Hari Jam kita mengajar Oke Ya begitu caranya Terus kemudian Apa sih yang terjadi Gitu ya Oke Nanti kita lihat Ya ketika anak-anak Sudah mengisi Kita bisa mengeceknya Disini Bapak Ibu Responses Oke ya Terus kita klik Yang hijau ini Nah Kemudian Create Ya kita create Lihat sebelah kanan Atas Create Maka kita akan Diarahkan ke Satu Google Sheet Nah ini dia Jadi ini kebetulan Saya punya beberapa email Anggap ajalah Saya punya beberapa email Ya Resuli A1 Ini semuanya nama-nama saya sih Resuli A1 Resuli A3 Gitu ya Bapak Ibu Ini absen saya Pukul Pada jam Apa Pada pertemuan Yang berikut ini Gitu ya Bapak Ibu ya Oke Nah terus bagaimana dengan Pertemuan berikutnya Dengan pertemuan berikutnya Oke kita close dulu ya Bapak Ibu Ini kita close saja Nah terus pertemuan berikutnya Oh sorry Ini kita close juga Untuk pertemuan berikutnya Ya Kita masuk ke drive kita Lalu kita lihat disini Ini yang kemarin ya Yang tadi kita bikin Nah untuk pertemuan berikutnya Bagian ini Ya kita klik bagian ini Terus kita klik tanda plus Sebelah kanan Lalu kita tulis disini Tanggal berikutnya Tanggal 20 misalnya Nah pertemuan berikutnya Adalah misalnya Tanggal 20 Bulan 7 2020 Pukul 7 Misalnya Gitu ya Bapak Ibu Nah terus kembali Multiple choice Angka 1 Option 1 diganti jadi angka 1 Harus ingat Angka 1 ganti angka 1 Option 1 ganti angka 1 Just required Dan kita kembali ke atas ini Yang tanggal 13 nya dihapus Ya Ingat ya Bapak Ibu ya Enggak boleh Tidak boleh Ini ditimpa Harus dihapus Jadi kita enggak boleh Ganti 13 Jadi tanggal 20 disini Enggak boleh Harus Bikin dulu di bawahnya Baru yang kembali ke atas Baru dihapus Gitu ya Nah yang ini juga bisa dihapus juga Nama ini bisa dihapus juga Hapus saja Gitu Ya kalau email Enggak bisa dihapus Ya Tapi kalau dia pakai institusi Dia disembunyikan Nah begini saja sudah cukup Gitu terus Kemudian jangan lupa Form limiter lagi Form limiter Nah Tadi kan sudah kita ganti Kita set limit lagi Yaitu tanggal 20 Tanggal 20 Pukul 7 15 Gitu Set Save Oke Nah kemudian Bagaimana cara anak-anak bisa kembali ke sini Nah caranya gini Kita bilang sama anak-anak Supaya mereka Memakai Link yang ada di emailnya Nah saya kasih contoh ya Bapak Ibu Apa sih yang terjadi di email anak-anak Nah ini tadi adalah salah satu email yang saya pakai Kita lihat di email anak-anak itu Ada Kiriman dari kita Ya Nah itu ini Biologi IPA 1 Klik Nah edit response Mereka harus edit response Oke Bapak Ibu bisa lihat Ya ketika diarahkan ke sini Ya Pertanyaannya Sudah hanya satu pertanyaan saja Email address sudah otomatis Ya kemudian Yang berikutnya pertanyaannya 20 bulan 7 Dia akan submit Anak-anak akan submit Nah hasilnya apa? Coba kita lihat Oke Ini close dulu Nah ini tadi email murid Close dulu Sekarang kita lihat Ini adalah form kita Ya ulang lagi ya Nah ini adalah drive kita Kembali ke drive kita Kita mau cek nih Anak-anak sudah pada absen belum? Nah kita lihat Nah ini adalah form kita Bapak Ibu Terus kita lihat responsnya Terus klik Yang hijau ini Nah Bapak Ibu bisa lihat Bahwa Resulis Mark 1 Yang Resulis A1 ini Sudah absen Tanggal 13 Dan tanggal 20 Sedangkan yang satunya itu Belum absen Begitu ya Bapak Ibu ya Nah Jadi dia tidak menimpa Yang pertama Dia terus Nah untuk yang berikutnya Gimana lagi? Yang berikutnya begitu juga Ya kita kembali lagi Di question Ya di question Terus kita Tanda plus dulu Ingat selalu Tanda plus dulu Tambahkan dulu Pertemuan berikutnya Ada tanggal 20 Bulan 7 Misalnya 2020 Pukul 07 Gitu ya Bapak Ibu Nah terus Option 1 Diganti jadi angka 1 Required Gitu Terus kemudian Yang ini Yang diatasnya Dihapus lagi Hapus saja Harus dihapus Sebab kalau tidak dihapus Nanti yang minggu depan Minggu lalu tidak hadir Bisa mengisi Oke Lalu kemudian Jangan lupa Form limiter lagi Form limiter Untuk tanggal berapa Tadi Bapak Ibu? Tanggal 27 Ya form limiter Karena itu settingnya Tanggal 27 Jadi kita klik Tanggal 27 Pukulnya Pukul berapa? Select time Pukul 7 15 Itu terakhir Untuk di Isi Set Terus kemudian Save Ya Begitu ya Bapak Ibu ya Nah Begitu Seterusnya Dan kemudian Apa sih yang terjadi? Apa sih manfaatnya Absen semacam ini? Oke Absen semacam ini Nanti kita bisa Hitung di paling belakang itu Ya Berapa Jumlah kehadiran siswa? Misalnya nih Ya Bapak Ibu Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya nanti Bapak Ibu bisa lihat Di paling akhir Ya misalnya ini adalah Halaman terakhir Ini kita hide dulu ya Bapak Ibu ya Klik-klik-klik Hide Hide Ini disembunyikan dulu Nah Nanti kita bisa bikin disini Lalu kita tambahkan dulu Habis Kita bikin total Misalnya Total Kita klik Ini Function Sum Ya ada sum Terus kita geser ke panah Kita klik panah Ke kiri sedikit Terus kita shift Klik Nah Terus kita enter Dapat deh dia 2 Terus copy Copy ini di copy Kirim ke bawah Klik Satu Gitu Jadi Ya Bapak Ibu bisa lihat Ini 2 Ya Si Risuli A1 Sudah 2 absennya Kehadirannya Sedangkan Risuli A3 Ini baru 1 Kehadirannya Jadi nanti Di akhir Di akhir semester Bapak Ibu bisa menghitung Caranya seperti itu Pakai asam Oke Bapak Ibu ya Ya Demikian Semoga berguna Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa